Halo bosku, ketemu kembali ya bosku ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan CGBT OpenAI di komputer dan juga smartphone ya bosku saya mencari tahu apa yang menjadi perbedaannya ya bosku, oke kita lanjut ke video berikutnya bosku nah oke bosku kita lanjut, disini saya sudah membuka aplikasi OpenAI nya dari smartphone ya bosku ya nah tampilannya seperti ini bisa kita lihat, ada seperti berbayar ya bosku ya, kita coba untuk tombol close nya X nah disini lanjutkan, tidak perlu ya bosku, oke kita close lagi, nah langsung muncul ya bosku, disini banyak opsi nah kita coba yang pakai robotnya ya bosku, obrolan sekarang, saya akan coba apa pengaruh orang jika mengkonsumsi narkoba kita coba ya bosku, saya membuat pertanyaannya sambil menunggu ya bosku pertanyaan tadi, saya membuat apa pengaruh orang jika mengkonsumsi narkoba, disini tertera jawabannya ya bosku nah pada tampilan yang paling bawah, pesan gratis minggu ini terdapat satu lagi nah saya coba untuk membuat pertanyaannya kembali ya bosku apa dasar orang suka berbuat jahat jawabannya ini ya bosku, bisa kita lihat nah saya coba untuk membuat pertanyaannya kembali nah saya coba untuk membuat pertanyaannya kembali nah saya coba untuk membuat pertanyaan ya bosku ya, ternyata di OpenAI ini versi smartphone-nya tidak bisa berlanjut ya bosku, dia hanya dibatasi kita lanjutkan kita ingin mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan yang kita bertanyakan di awal, tetapi ya punya batasan ya bosku untuk via smartphone-nya jadi di video ini saya akan mencoba untuk masuk ke dalam CGPT OpenAI-nya ya bosku disini saya masuk dari situs resminya pastinya ya bosku melalui Google saya sendiri jadi kita sudah masuk ke dalam situs resmi ya bosku ya tampilannya seperti ini saya akan membuat perbandingan antara sistem di Windows dan juga di smartphone ya bosku untuk di smartphone kita hanya dibatasi 3 kali pertanyaan, membuat pertanyaan tetapi kalau untuk di sistem desktop Windows-nya saya akan mencoba apakah dibatasi atau bagaimana ini pertanyaan saya dimulai dengan bagaimana cara menghadapi atasan yang suka marah ini pertanyaan pertama saya ya bosku oke sudah diberikan jawabannya nah untuk pertanyaan yang kedua tahap seperti apa untuk menjadi seorang pengusaha nah saya buat untuk pertanyaan berikutnya nah jawabannya sudah ketemu nah pertanyaan kedua saya sudah diberikan jawabannya saya akan membuat pertanyaan beberapa pertanyaan lagi ya bosku pertanyaannya menyerup apa penyebab apa penyebab seseorang itu itu menjadi tidak karuan oke oke jawabannya sudah kita temukan nah disini saya akan membuat pertanyaan tentang apa yang menjadi kebutuhan tentang video kita ya bosku simpelnya seperti ini tag untuk desain grafis oke pertanyaan berikutnya tuliskan tag untuk konten konten kreator nah sudah ada 5 pertanyaan ya bosku sepertinya di situs resmi chat GPT OpenAI ini dia tanpa batas untuk pertanyaan yang akan kita tanyakan bosku jadi bosku bisa memilah dan memilih untuk kebutuhan mempermudah setiap pekerjaan yang kita lakukan jadi demikianlah video edukasi yang saya berikan kiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian